Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengaku KPK tidak pernah dilibatkan sekalipun dalam pembahasan revisi peraturan pemerintah penyidik Polri. Sayangnya PP itu telah disahkan Presiden tanggal 10 Desember lalu. Pernyataan ini disampaikan Bambang usai mengikuti diskusi bertema membangun karakter anti korupsi pemuda Indonesia yang digelar Taruna Merah Putih PDIP di Jakarta. Menurut Bambang KPK selaku pengguna PP tersebut justru merasa tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Salah satu pasal yang menjadi sorotan KPK adalah soal alih fungsi pegawai yang diperbantukan di KPK ternyata tidak dijelaskan secara detail dalam PP tersebut. Meskipun sebelumnya Menkumham Amir Syamsuddin sebelumnya menjelaskan peralihan lembaga tempat penyidik yang berenang di KPK harus mengikuti aturan dari lembaga asal. Adalah ada hal-hal lain selain yang 10 tahun yang itu belum didiskusikan. Dan kalau itu sudah diputuskan artinya KPK sebagai user itu tidak dilibatkan. Nah itu yang tadi saya sebut itu, yang salah satu alih status itu kan hak konstitusional kan dari penyidik untuk menentukan sikapnya. Nah sebaiknya itu diakomodasi di dalam PP, tapi kami nggak tahu.